Persiapan ratusan calon jama'ah haji asal Kabupaten Batanghari menuju Tanah Suci sudah mencapai 90 persen. 129 calon jama'ah haji akan diberangkatkan pada tanggal 18 Agustus bersama calon jama'ah haji asal Kota Jambi dan Kabupaten Merangin. Calon jama'ah haji tiga daerah tersebut tergabung dalam kloter kedua. Kepala Seksi Haji Kantor Kementerian Agama Muara Bulian M. Haris mengatakan 129 calon jama'ah haji tersebut kini diminta tetap menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Pasalnya saat ini di Saudi Arabia tengah berkembang virus MERS-CUV. Kemenang Muara Bulian menginstruksikan agar CCH lebih banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Persiapan yang sudah kita lakukan ini hampir sudah rampung lah persiapan tingkat pemerangkatan saja yang dia. Dari pengurusan pisah sendiri Pak? Ini untuk saya itu bukan kita tapi dari Saudi Arabia sudah tukar duit baru. Dia yang bersangkutan mengajukan permohonan dulu ke permohonan ini kemudian kita baru buatkan prosedurannya. Baru yang bersangkutan itu langsung ke banknya kembang. Apakah prosedur itu sudah dilakukan? Sekarang belum. Sementara itu dua calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak lolos dalam tes kesehatan sampai saat ini belum mengurus administrasi pengembalian uang muka. Pihak kemenang masih menunggu pihak terkait mengajukan surat pengajuan. Untuk diketahui 129 calon jemaah haji asal batang hari tersebut tersebar dari 8 kejamatan. Kecamatan Muara Bulian merupakan penyumbang calon jemaah haji terbanyak dengan jumlah 51 orang. Calon jemaah haji yang berangkat tertua berusia 84 tahun sedangkan calon jemaah haji termuda berusia 27 tahun. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.